Selama empat hari, sepuluh pelatih atletik Tabalong mendapat pelatihan dasar atletik dari instruktur pasi Pengprop Kalse. Dua orang instruktur ini merupakan orang pilihan dari disporapal Tabalong yang ditugaskan menambah pengetahuan para pelatih atletik Tabalong agar lebih baik lagi dalam mengelola dan membina para atlet Tabalong. Para instruktur ini bukan sembarang instruktur, mereka adalah orang yang telah memiliki lisensi kepelatihan nasional dan bahkan pernah mengikuti pelatihan atletik internasional, salah satunya adalah Komang. Komang yang dulunya merupakan seorang atlet sprinter ini diketahui pernah mengikuti pelatihan level 1 IAF dan pelatihan level internasional yang diselenggarakan oleh pasi. Saya kemarin pelatihan level 1 IAF di Stadion Madya melalui PB PASI Persatuan Atletik Seluruh Indonesia diadakan kemarin 2012 pelatihan level 1 dan pelatihan IAF internasional. Sementara itu, selama menjadi instruktur pelatihan ini, Komang mengapresiasi langkah pembinaan yang telah dilakukan disporapal Tabalong. Lebih lanjut, ia merasa jika Tabalong mempunyai banyak potensi yang bisa terus dikembangkan. Jadi, antusias saya apresiasi pada disporapal Kabupaten Tabalong, karena disporapal disini saya lihat membina klub-klub yang ada di Kabupaten Tabalong ini, di kecamatan ada tiga wilayah. Jadi, saya lihat disini memang ada pembinaan klub-klub dari yang ini. Memang itu optimalnya kita untuk pembinaan atlet-atlet di kecamatan-kecamatan itu. Karena sumber bibit atlet yang ada sebenarnya di desa-desa yang kita tetap tidak akomodir. Kami dari Pemokrasi sebenarnya mempalesitasi sepertinya ada atlet yang baik bisa untuk dipersiapkan nanti untuk persiapan poni kemaja maupun poni ini. Yudhani, salah seorang perwakilan dari disporapal Tabalong, mengatakan pihaknya memang selektif memilih instruktur berkualitas. Kita memang meminta atau mendatangkan narasumber yang memang memiliki lesensi, memiliki sertifikat pelatih nasional. Sehingga memang mereka benar-benar memiliki kompetensi untuk bisa memberikan kepada pelatih-pelatih daerah. Sebagai informasi, pelatihan pelatih cabur atletik ini digelar selama 4 hari dari tanggal 25 hingga 28 Juli 2018 di Kompleks Stadion Sarabakawa Pembataan.